Pulau Banda Neira Pulau Banda Neira dikenal luas di tanah air sebab pada masa penjajahan Banda dahulu lokasi ini menjadi tempat pembuangan para tokoh pejuang kemerdekaan tanah air seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan Dr. Cipto Maunpusumo Pulau Banda Neira adalah salah satu dari beberapa pulau yang ada di Kepulauan Banda Kepulauan Meluku Tengah Meluku Di Kepulauan Banda ada 3 pulau besar yakni Banda Besar, Neira dan Pulau Gunung Api serta 7 pulau kecil yaitu Pulau Ai, Run, Hatta, Karaka, Syahrir Nailaka dan Pulau Batu Kapal Pulau Banda Neira pada masa VOC dahulu paling terkenal karena menjadi pusat dagang rempah-rempah berkualitas tinggi seperti Pala dan Kuli atau Bunga Pala Salah satu komunitas unggulan perkebunan yang menjadi primadona potensi permintaan pasar internasional saat ini adalah Pala Banda di Kecamatan Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan komunitas potensial yang sangat menjanjikan di pasar dunia dengan jumlah produksi terbesar pada 2016 mencapai 646 ton Pala Banda merupakan tanaman rempah endemik Maluku yang tersebar di Kepulauan Seram dan Lagu C yang dikenal dengan aromanya yang merupakan komoditas unggulan ekspor yang diincar sejak dahulu bentuk komoditas primer Pala dari buah, kuli, dan biji merupakan produk yang bernilai ekonomis tinggi dan dengan prospek pengembangan bisnis di pasar internasional sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia merupakan negara dengan gudangnya jumlah pemasok utama biji pala dan kuli terbesar di dunia serta turun menyumbangkan produk turunannya untuk pasar Amerika Serikat kekurangan kebutuhan di negara tersebut dipasok oleh Grenada dan Sri Lanka dan menurut data Direkturat General Perkebunan pada 2017 diperkirakan produksi pala dunia mencapai 25.000 ton per tahun dimana Indonesia dan Grenada menduduki jumlah produksi dan ekspor baik untuk biji pala dan kuli dengan pembagian persen pasar masing-masing 75 dan 20 persen total volume ekspor pala Indonesia berupa biji kering dan kuli kering sebanyak 11.000 kg dengan total nilai ekspor sebesar 50 juta USD negara yang menjadi tujuan ekspor utama produk perkebunan pala adalah negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang, Hongkong, Thailand, Malaysia, Singapura, dan di India diikuti dengan beberapa negara Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Jerman serta negara bagian Amerika seperti Kanada dan Argentina Sejak abad ke-16, bandar sudah dikenal sebagai penghasil pala berkualitas dunia sehingga tidak mengherankan jika beberapa bangsa asing berlomba untuk menguasai daerah sumber penghasil rempah berkualitas dunia ini Salah satu bangsa asing yang berhasil menancapkan kakinya di pusat bumi rempah-rempah kemudian menduduki dan menguasai perdagangan rempah dunia adalah negara Belanda Faktor membuktikan bahwa di wilayah Kepulauan Banda Neira terdapat bekas perkebunan kekuasaan Belanda atau PER sebagai hasil monopoli seluruh tanaman pala milik rakyat dan kemudian menjadikannya sebagai perkebunan pala milik kolonial Belanda atau VOC hingga berujung konflik pada waktu itu Kayanya manfaat yang terkandung dalam buah pala yang memiliki rasa asam dan sepat terutama bagian biji dan fundi pala yang mengandung banyak minyak acili pada waktu itu menjadi faktor utama pemicu pihak Belanda pada tahun 1621 melalui gubernur kolonial Jan Pieterzon memanfaatkan alasan ini untuk mengeluarkan perintah pembantaian terhadap penduduk Banda pada waktu itu hanya beralasan para rakyat pribumi menolak bekerjasama dengan pihak penjajah ini diperkuat dengan kekuasaan yang tersentralisasi oleh rakyat di Banda Neira pada waktu itu sehingga menjadi faktor utama bangsa Portugis gagal menancarkan kekuatan militer di tanah Banda dan mampu menghambat serikat perdagangan Belanda yang memonopoli rempah tak sampai di situ Belanda dengan segala cara akhirnya mampu merekayasa pihak VOC hingga akhirnya pada abad ke-17 pembantaian terbesar di kepulauan Banda terjadi terhadap penduduk pribumi Banda dari awalnya sekitar 15.000 penduduk pribumi Banda Neira hanya ada kurang lebih ratusan penduduk memilih untuk melarikan diri kepulauan Tanimbar Selatan Banda Neira merupakan satu-satunya tempat di mana pohon pala tumbuh subur inilah yang memicu kedatangan para penjelajah Eropa untuk mencapai kepulauan Banda kini kejayaan pala mungkin sudah berlalu namun sejumlah situs pertahanan yang tersisa dari peninggalan bangsa asing di kepulauan Banda masih bisa kita temui sampai saat ini dan juga ada beberapa peninggalan sejarah seperti rumah tempat pengasingan beberapa tokoh bangsa Indonesia yang ada di kepulauan Banda Neira yang pertama ada Benteng Nassau Fort Nassau atau Benteng Nassau adalah benteng pertama di Banda Neira yang dibangun tahun 1600an di lokasi fondasi benteng yang belum sempat dirampungkan oleh Portugis karena mendapat perlawanan dari penduduk sekitar berbentuk persegi 4 dengan 4 buah bastion berbentuk panah di setiap sisinya Belanda membangun benteng ini untuk mengontrol perdagangan rempah yang menjadi komoditas utama yang hanya dapat ditemukan di pulau ini di benteng yang kini tidak terawat ini pernah terjadi tragedi pembantaian 44 orang kaya Banda yang saat itu merupakan orang-orang terhormat di pulau ini mereka dibantai dengan cara dipenggal oleh seorang Jepang yang disewa oleh gubernur Jendral VLC yang saat itu dipimpin oleh Jen Peter Duncon mereka dibantai di hadapan anak dan istri mereka karena tidak mau tunduk pada VLC yang kedua ada Benteng Belgika Benteng Belgika merupakan benteng yang paling terawat di Pulau Nera yang berdiri megah di atas sebuah bukit yang tidak jauh dari benteng Nassau Benteng ini berbentuk segi lima dengan bastion di setiap sudut bagian luar dan memiliki menara penyintai di sudut bagian dalam berdasarkan prasasti di bagian depan benteng tempat ini dibangun pada tahun 1611 oleh gubernur Jendral Peter Bun tempat ini sempat menjadi pusat pemerintahan VLC sebelum akhirnya pindah ke Batavia dan basis militer di Kepulauan Banda Neira kita bisa menikmati penemandangan Banda dan Gunung Api Banda dari atas bangunan yang juga sempat mendapat julukan mahkota berpucuk lima di atas kepala keluarga Nassau dan pelindung Banda ini Ketiga, ada Istana Mimi Istana Mimi merupakan bekas kejaman gubernur Jendral Fiosi yang berkuasa di pulau ini bangunan ini bergaya Eropa dengan lantai yang sebagian besar terbuat dari marmerik yang mendapat julukan Istana Mimi karena bentuknya yang sekilas mirip dengan Istana Mardeka di Jakarta yang berbentuk Mimi terdapat beberapa ruangan di dalam Istana Mimi namun salah satu yang menarik adalah sebuah ruangan di mana kamu bisa menemukan tulisan curahan ati seseorang dari Eropa yang ia goreskan pada kaca jendela sebelum ia akhirnya melakukan bunuh diri kita bisa menemukan bekas kantor gubernur TOS dan sebuah dermaga yang juga beberapa peninggalan lain seperti sebuah patung Raja William III dan meriam-meriam peninggalan Helse keempat, rumah pengasingan Bung Hatta setelah selama kurang lebih setahun dibuang ke Bu Fendikul di Papua Bung Hatta dan Cahrir akhirnya dipindahkan ke bandar yang menyusul Iwakus Musmasumat Putri dan dokter Kipto Mangunkusumo yang telah terlebih dahulu diasingkan ke sini mereka berdua tiba di pulau ini pada tanggal 11 September 1936 dan tinggal di sebuah rumah milik seorang tuan tanah di tempat inilah selama 6 tahun Hatta dan 15 peti berisi buku miliknya menjalani pengasingan sedangkan Cahrir hanya beberapa bulan tinggal di rumah ini karena memilih untuk tinggal di rumah lain Di salah satu pavilion, Bung Hatta dan Cahrir juga membuat sekolah sore yang diikuti oleh anak-anak pribumi di pulau ini Di rumah yang cukup besar ini kita bisa dapat menemukan banyak barang-barang peninggalan Bung Hatta seperti kasur, lemari, mesin tik, dan foto-foto Kelima, rumah pengasingan Cahrir Rumah ini berada di depan jalan Syait Jong Ba Adila atau Ratu Languar di samping rumah budaya banda dan berseberang dengan Hotel Del Vika Cahrir pindah setelah beberapa bulan tinggal dengan Hatta ke sebuah rumah milik salah seorang pemilik perkebunan pala di banda yang sudah lama tidak dihuni Di bagian dalam rumah, dengan perpaduan gaya kolonial dan tropis ini kita bisa dapat menemukan barang-barang peninggalan Sudai Syahrir termasuk sebuah gramofon kuno yang digunakan Syahrir untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaannya mesin tik antik dan beberapa foto Syahrir Keenam, rumah pengasingan Dr. Cipto Mangun Kusumo Namanya diabadikan sebagai nama sebuah rumah sakit besar di Jakarta Sebelum Bung Hatta dan Sultan Syahrir datang ke sini Dr. Cipto Mangun Kusumo sudah terlebih dahulu diasingkan ke pulau ini bersama dengan Iwa Kusuma Sumantri Dr. Asal Jawa ini dibuang ke Banda Neira pada tahun 1927 dan diasingkan ke Banda Neira selama kurang lebih 13 tahun sebelum akhirnya dipindah ke Ujung Pandang dan Sukabumi Namun karena penyakit asmanya yang semakin parah Dr. Cipto kembali ke Jakarta dan meninggal di Jakarta pada 8 Maret 1943 dan dimakamkan di Ambarawa Ketujuh, rumah budaya Banda Melihat peninggalan sejarah Banda akan terasa lebih lengkap jika kita mengunjungi rumah budaya Banda Di tempat ini kita dapat melihat berbagai catatan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan pulau ini Barang-barang peninggalan VOC seperti berbagai jenis meriam keramik Tiongkok, mata uang serta lukisan-lukisan yang menggambarkan situasi Banda di masa lalu Lukisan yang paling menarik dalam museum ini tergantung di ruangan utama yakni berupa lukisan berukuran besar yang menggambarkan pembantaian orang kaya Banda di Benteng Nasau pada tahun 1621 oleh seorang samurai Jepang kita bisa menemukan samurai yang digunakan dalam penggunaan itu di museum ini selamat menikmati